Intro Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB menggelar pemungutan suara terkait pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia pada Rabu 12 Oktober kemarin. Hasil pemungutan suara menunjukkan 143 negara mengecam tindakan Rusia termasuk Indonesia. Sementara lima negara menolak untuk mengecam dan 35 negara lainnya memilih abstain. Dikutip dari CNA, lima negara yang menentang resolusi kecaman itu adalah Rusia, Syria, Belarus, Korea Utara, dan Nicaragua. Sementara 35 negara memilih abstain, antara lain China, India, Pakistan, Thailand, Laos, dan Afrika Selatan. Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergei Kislystia mengapresiasi negara-negara yang menyetujui resolusi mengecam aneksasi Rusia ini. Menurutnya, kecaman ini menjadi simbol bahwa Rusia tidak dapat mengintimidasi dunia. Sebelumnya, Indonesia telah menyuarakan ketidaksetujuannya atas tindakan Rusia mencaplok empat wilayah Ukraina. Kementerian Luar Negeri RI menyebut tindakan Rusia dianggap melanggar hukum internasional dan prinsip pianggang PBB. Ada pun prinsip pianggang PBB, yakni setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Dalam hal ini, keempat wilayah yang dicaplok Rusia itu sebelumnya merupakan bagian dari Ukraina. Seperti diketahui, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani pencaplokan empat wilayah Ukraina pada akhir September lalu. Keempat wilayah yang dimaksud adalah Gerson, Zaporizia, Donetsk, dan Luhansk. Pencaplokan itu langsung mendapat reaksi keras dari Kiev dan Barat. Mereka menganggap referendum digelar di bawah paksaan dan todongan senjata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!